Petinju isap Pitbull Cruz dikabarkan telah menolak tawaran atau proposal dari Golden Boy Promotion untuk bertarung melawan juara sementara kelas ringan WBC Rian Garcia pada bulan April mendatang. Akibat hal itu, juara yang belum terkalahkan Rian Garcia mengecam Pitbull Cruz di media sosialnya dan mengatakan dia lebih seperti Cihuahua daripada Pitbull. Dengan berkomentar seperti itu, Rian Garcia mencoba membuatnya terlihat seakan-akan bahwa Isaac Cruz kehilangan keberaniannya dan terlalu takut untuk melawannya, padahal publik tinju tidak akan percaya seperti itu terutama dengan Pitbull Cruz yang belum lama ini bertarung dengan Kirkwanda Tank Davis pada bulan Desember, tepatnya tanggal 5 kemarin. Isaac Cruz yang mempunyai rekor 22 kemenangan, 2 kali kalah, 1 kali imbang dengan 15 kemenangan KO bertarung dengan cukup baik melawan Tank Davis untuk mendapatkan kemenangan meski pada akhirnya dia kalah, itu pun kalah terformat. Pernyataan Rian Garcia ini terjadi setelah promotor King Rai, Oscar De La Hoya, melepaskan Pitbull dengan mengungkapkan di Twitter hari ini bahwa dia telah menolak tawaran pertarungan menguntungkan yang berjumlah lebih banyak uang daripada yang dia bayarkan untuk pertarungannya baru-baru ini saat melawan Kirkwanda Tank Davis. De La Hoya menyalahkan Isaac Cruz dan membuatnya seolah-olah tampak dia takut untuk bertarung padahal publik menilai bahwa pihak The Golden Boy kurang serius untuk mengatur pertarungan antara Rian Garcia versus Isaac Pitbull Cruz. Beberapa minggu yang lalu, CEO promosi Mayweather Leonard Enlerby mengatakan bahwa Golden Boy tidak akan membiarkan Rian Garcia melawan Isaac Cruz terutama dengan setelah dia absen bertindu selama setahun dan operasi pergelangan tangannya. Semua omong kosong, kedengarannya bagus, jadi biarkan saya meluruskan ini, dia seharusnya keluar dari cedera tangan. Dan Golden Boy Promotion mencoba untuk membuat pertarungan melawan Cruz. De La Hoya mengatakan mereka mencoba untuk bertarung dengan Isaac Cruz, tapi saya tidak percaya itu sedetik pun. Pitbull Cruz akan serba salah untuk Rian yang baru-baru ini dia beri label sebagai bintang Instagram, kata Leonard LRB. Dengan kata lain, Pitbull Cruz merasa Rian Garcia menggunakan media tinju, padahal aslinya adalah memposting video dan melakukan hal-hal Instagram-nya. Rian Garcia dikenal memiliki pengikut yang sangat banyak, yaitu sekitar 8,8 juta pelanggan di situs Instagram-nya. Ya, Rian Garcia saat ini sangat memerlukan pertarungan besar untuk membalikan lagi kebesarannya yang telah terkikis akibat vakum dan hal itu jatuh pada Pitbull Cruz yang kebetulan menolaknya. Hal itu tentu wajar karena tidak adanya jaminan bahwa Rian Garcia akan kembali berulah, alias membatalkan pertandingan seperti sebelumnya karena tentu akan merugikan pihak Pitbull Cruz. Publik tinju telah terlanjur melabeli Rian Garcia sebagai pertandingan Instagram, cuma pandai beraksi di depan kamera, bukan di atas ring.